Waman jahada fa innama yujahidu li nafsih Inna allaha la ghaniyun anil alamin Itu banyak sekali dari bentuk-bentuk tajbih Apa-apa yang diserupakan Jelas ya? Baik Al-amthal, wadriblahul amthal itu kan tajbih semua sebenarnya Semuanya disebut tajbih Cuman kalau kita masuk di pembahasan balagahnya Tajbih itu, itu mereka sebutkan ada empat rukun pada tajbih Rukun yang pertama ada namanya Al-musyabbah Sesuatu yang disamakan Iya, ini Sesuatu yang disamakan Yang kedua ada namanya Al-musyabbahu bihi Hal yang disamakan dengannya Ini asalnya ya, al-musyabbah ini Al-musyabbah bihi Ini objeknya yang disamakan Dengannya Kemudian ada Ada tu tajbih Ada pertengahan Alat untuk menyamakan Iya Kemudian yang ke Rukun yang keempat Ada namanya Wajuhu syabah Sudut kesamaannya Ada sudut Apa? Kesamaannya Ya, jadi tajbih itu Kalau kita ambil dari kesimpulan itu Berarti tajbih itu ada dua perkara Ya, dia bersyirikat dalam suatu hal Jelas ya Mirip dalam suatu hal Baik Kemudian yang kedua Kemiripan ini ada pada dua-duanya Ini mirip, ini juga mirip Miripnya ini ada pada dua-duanya Kemudian yang ketiga Kemiripannya itu Itu dengan sebuah adat Dengan sebuah Alat Untuk menyamakan Misalnya Muhammadun Kasyamsi Si Muhammad seperti matahari Misalnya Sudut apa? Ada kemirikan Ya Ada kemiripan Misalnya Karena dia terlalu banyak Berbuat kebaikan di tengah manusia Matahari juga Banyak manfaatnya di tengah manusia Ada bentuk syabahnya Dua-duanya sama Dihubungkan dengan kata K itu tadi Itu Tashbih Jelas ya Itu Tashbih Baik Dihubungkan dengan kata Ketika 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 Dihubungkan dengan kata Ketika 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 Ketika